Shalom jemaat yang terkasih, kita bertemu kembali dalam seri wawasan misi misionaris. Hari ini kita akan mengenal seorang tokoh misionaris bernama John Sung, seorang misionaris dan penginjil yang terkenal dari Tiongkok pada abad ke-20. John Sung lahir di desa Hongchek, wilayah Hinghua di provinsi Fukin, Tiongkok Tenggara pada tanggal 27 September 1901. Ia adalah anak ke-6 dari pendeta Sung, seorang hamba Tuhan di gereja metodis. John Sung mewarisi sifat ayahnya yang lekas marah, sehingga ia sering dihukum dengan tongkat bambu ayahnya. Di 1913, John Sung sudah dikenal masyarakat Hinghua sebagai pendeta cilik bila ia muncul untuk berkotbah. Pada tanggal 2 Maret 1920, dia mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi di Amerika. Perjuangan yang tidak mudah karena ia harus bekerja untuk membayar biaya kuliah. Tahun 1923, dia mendapat ijasa BA dengan prestasi yang luar biasa, sehingga dia dianugerahi medali emas dan uang tunai untuk fisika dan kimia. Ia mendapat tawaran posisi dan gaji tinggi, namun ia memilih untuk melanjutkan studi. Dalam waktu 9 bulan, ia meraih gelar Master Science dan dia dianugerahi medali dan kunci emas dari lembaga sains. Pemerintah Tiongkok pun memberikan tawaran kepadanya, namun dia tidak mau pulang sebelum mencapai gelar Doktor dan Filsafat. Gelar PhD, dia peroleh dalam 1 tahun dan hanya 9 bulan sesudah mencapai ijasa sarjananya. Namun, pada waktu ia mengingat kampung halamannya, seolah-olah Tuhan berkata kepadanya, Pada tahun 1926, ia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Union Theological Seminary. Akhir triwulan nilainya sangat tinggi, tetapi dia menjadi sombong dan mulai menghina pendeta-pendeta. Dia mulai meragukan Tuhan dan doa menjadi sesuatu yang tidak menarik lagi baginya. Ia berusaha mencari jalan keluar dari agama-agama timur, namun ia tidak mendapati kedamaian dan ketenangan. Khotbah seorang gadis 15 tahun menyadarkan dirinya sehingga ia bertobat dan memohon pengampunan dari Tuhan atas keangkuhan dirinya. Setelah ia menyelesaikan pendidikan teologi, ia kembali ke Tiongkok. Di dalam pelayarannya, ia mengambil tekad membuang ijasa sarjana dan semua medali penghargaannya, hanya ijasa doktoralnya yang ia simpan untuk diperlihatkan kepada orang tuanya. Tahun 1927, John Sung mulai mengadakan kebangunan rohani di Hinghua. Ia mengadakan perjalanan misi ke seluruh Tiongkok. Sakit TBC akut yang ia cerita tidak membuatnya goya dalam memberitakan Injil. Di tengah kondisi sakitnya, ia masih memiliki kesempatan untuk memimpin kebaktian kebangunan rohani di Manila, Singapura, Jakarta, Surabaya, Madiun, Solo, Bogot, Cirebon, Semarang, Magelang, Purworejo, Yogyakarta, Makassar, dan Ambon. Hadirannya membangkitkan iman kepercayaan orang-orang Tiongkok yang percaya kepada Kristus. Pada tanggal 18 Agustus 1943, dalam usia 42 tahun, John Sung dipanggil Tuhan saat sahabat-sahabatnya berdoa di samping tempat tidurnya. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai obor Allah di Asia. John Sung telah memberikan sumbangsi yang besar bagi pertumbuhan iman orang-orang Tiongkok yang percaya kepada Kristus. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh manusia tidak akan bisa menyamai karya roh kudus. Jika roh kudus tidak bekerja, semua usaha manusia akan sia-sia. Demikian pula dengan pekabaran Injil. Kita perlu bergantung penuh kepada karya Allah roh kudus. Mari kita berdoa agar kiranya Allah roh kudus bekerja menggerakkan kita untuk rindu mengabarkan Injil kepada setiap orang yang belum mengenal Yesus khususnya anggota keluarga kita. Sampai jumpa kembali dalam seri wawasan misi misionaris. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali dalam seri wawasan.